tempat asal dari impuls atau gangguan konduksi yang menyebabkan perubahan dalam urutan normal aktifasi atrium sampai ventricle, di mana aritmi ini dapat diketahui dari pemeriksaan EKG. Sistem konduksi jantung dimulai dari SA node, kemudian baru ke AV node, bundle of his, baru ke purkinya fiber, seperti gambar yang terlihat di atas. Ini adalah hubungan antara sistem konduksi listrik dengan gambaran EKG. Yang pertama adalah kalau kita jumpa yang nomor satu, itu SA node discharge, berarti itu adalah generator yang paling atas. Itu biasanya tidak ada gelombang antifasi flat. Kemudian yang kedua adalah gelombang P. Gelombang P itu merupakan atrial aktifasi, seperti yang ditunjuk dari panah ini. Jadi aktifasi atrial, kemudian yang ketiga baru masuk ke aktifasi AV node, tapi biasanya di sini tidak dijumpai gambaran notch ataupun wave. Biasanya datar seperti gambar nomor satu. Kemudian yang keempat adalah septal aktifasi, di mana di sini disebut dengan onset QRS kompleks, seperti ini, gambaran yang ini. Kemudian free wall aktifasi, kemudian full ventricular aktifasi, di mana tidak dijumpai gambaran notch ataupun tidak dijumpai gambaran gelombang. Kemudian ventricular repolisasi digambarkan dengan gelombang T. Kemudian lead ventricular aktifasi digambarkan gelombang U. Ini iramasinus normal, berarti kalau normal itu adalah gelombang P diikuti oleh QRS. Kita bisa lihat, ini kalau paling gampang kita lihat di lead 2, V1, dan AVL. Pertama paling gampang di lead 2. Ini gelombang P, kemudian QRS, T. Jadi kalau ini disebut dengan sinus. Tapi kalau ada gelombang P tidak diikuti QRS, berarti dia tidak sinus. Atau tidak ada gelombang P-nya, yang ada cuma gelombang QRS, itu juga kita bilang itu tidak iramasinus. Nah, penyebab aritmia dibagi 2 kelompok. Yang pertama adalah gangguan pemutukan impuls, yang kedua adalah gangguan hantaran impuls. Yang pertama, gangguan pemutukan impuls di sinus node, yang meliputi tachycardi, sinus tachycardi, sinus bradycardi, aritmia, dan henti sinus. Contoh adalah sinus tachycardi, di mana dijumpai gambaran iramasinus dengan kecepatan 100 kali per menit. Nah, sekarang ada gelombang P diikuti oleh QRS. Cara dibilang sinus kan harus ada gelombang P diikuti oleh QRS. Tapi kecepatannya lebih dari 100 kali per menit, karena normal kita kan 60 sampai 100. Kedua adalah sinus bradycardi. Nah, biasanya iramannya regular, tapi denyut jantungnya atau aritmia kurang dari 60 kali. Gelombang P-nya hampir sama, normal juga. PRS intervalnya 0,12 sampai 0,20, dan QRS intervalnya kurang dari 0,12. Nah, kalau disebut adalah henti sinus atau SSA block. Sinus aris ataupun SSA exit block, di mana biasanya ratenya itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit ataupun kurang, ritmenya itu irregular. Berarti ada gelombang QRS yang, ada gelombang P tidak diikuti oleh QRS. Kemudian, pismakar setnya itu SA node, kemudian gelombang P-wave-nya itu kadang ada, kemudian kadang ada, kadang tidak. Kemudian PRS intervalnya itu kadang-kadang tidak dijumpai. Kemudian R-intervalnya tidak sama. Kemudian QRS kompleks itu biasanya kurang dari 0,10 atau kurang dari 0,10 second. Nah, ini contoh seperti ini. Ini P-Q-R-S, P-Q-R-S kemudian hilang. 3 bit, muncul lagi. Tapi hilang lagi. Ini disebut dengan sinus res, kalau ini di bawah, sinus atrial exit block. Nah, gangguan pembentukan impulsif atrium itu meliputi ekstrasistol atrial, tachycardi atrial, flutter, dan atrial fibrilasi. Kalau akterial ekstrasistol, dijumpai gambaran gelombang P prematur dari atrium, biasanya pause-nya kompensasi tidak lengkap. Seperti ini. Ini kan yang normal. Ini pun ada gambaran ekstrasistol dari atrium-nya. Dia sedikit, kalau kita lihat konfigurasinya itu berbeda sama yang sinus. Dan biasanya ada sedikit pause. Kemudian ada tipe-tipe atrial ekstrasistol, ada yang infrequence, kurang dari 5 kali, frequent itu lebih dari 5 kali atau lebih, isolated, kemudian ada yang grouping, kemudian ada yang couplet, dijumpai atrial tachycardi, lebih dari 3 atau lebih PAC dalam satu hantaran. Kemudian atrial bigimini, atrial trigimini, quadrigimini. Ini yang group beats, ini yang couplet, ini atrial tachycardi. Ini atrial bigimini. Maksudnya bigimini itu normal, fast. Kalau ini atrial trigimini. Normal, fast, fast, fast. Jadi yang ketiga. Kalau ini kan normal fast, normal, fast, sorry, normal, eh, itu begini. Oke. Ya. Atrial bigimini, normal, kemudian ini yang PAC-nya. normal, PAC, normal, PAC. Ya. Kalau ini normal, normal, PAC. Normal, normal, PAC. Dalam artian, dua. Kalau trigimini, dua kali normal, satu yang atrial, ekstra sistol. Tapi kalau bigimini, satu normal, satu atrial, ekstra sistol. Kalau cuplet, satu normal, dua yang ekstra sistol. Kalau atrial tachycardi, ini normal, kemudian ada diikuti oleh, PAC yang berturut-turut lebih dari tiga kali. Atrial tachycardi. Biasanya kriteria tiga atau lebih ekstra sistol atrial yang berurutan. Frekuensinya biasanya 160 sampai 250 kali per menit. Sering sukar dikenali gelombang P karena dia bertumpuk sama gelombang T. Dan interval P ke P dan R ke R teratur. Kita lihat, P ke P intervalnya jarang sama. Nah, ini disebut dengan atrial tachycardi. Ini seperti gambaran dari SPT nanti. Nah, kalau apa? Beda dengan atrial fibrilasi. Tadi kan kalau atrial tachycardi itu RKR-nya sama. Tapi kalau atrial fibrilasi itu gelombang P-nya tidak ada dan jarang RKR-nya tidak sama. Jadi gelombang P kalau pada atrial fibrilasi itu bisa dia tampak atau bisa dia sangat banyak. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi. Kalau dia halus, kita sebut dengan fine. Kalau dia kasar disebut dengan hoarse. Jadi seperti ini gambaran hoarse. Jadi kan terlalu kasar. Kalau dia yang fine itu dia lurus saja. Tidak ada notch-nya. Tidak ada jumpai gelombang P. Tapi gelombang P-nya kita sulit untuk mengidentifikasi. Ini benar tidak gelombang P atau tidak? Atrial flutter. Denyuk jantung. Atrium cepat dan teratur. Kecepatannya 250-350 kali per menit. gambaran adalah sawtut. Ini dia gambaran gigi gergaji. Kita lihat ya. Jadi seperti gambaran gergaji. Nah ini biasanya jarak RKR-nya juga sama. Kemudian pengobatannya juga hampir sama seperti atrial fibrilasi nanti. kemudian gambaran gangguan pembentukan ini jenis lain aritmi adalah gangguan pembentukan impuls di nodus AV. Yang pertama adalah ekstrasistor penghubung AV, tachycardia penghubung AV, dan irama lolos penghubung AV. Nah yang pertama adalah junctional rhythm atau irama penghubung. Dimana gelombang P prematur berasal dari penghubung AV. Dimana jumpai efektor P melawan arus P negatif di 2, 3, dan AVF. Kalau kita jumpai irama junctional, kita lihat disini kan arus ada gelombang P tetapi ini tidak. Ini langsung ke QRS, kemudian arusnya kan ini ST, kemudian gelombang T. Nah disini ada notch. Nah notch-nya ini yang disebut gelombang P-nya nanti. Yang disini inilah gelombang P-nya. Harusnya kan tadi kita sepakat kalau dia sinus kan P Q R S T. Nah ini gelombang P-nya tidak ada. Tapi dia muncul terlambat. Karena ada masalah pada AV node-nya. Jadi AV node-nya itu yang bermasalah menyebabkan jadi seolah-olah dia prematur. Bukan prematur, delay dia. Jadi terlambat dia muncul gelombang P-nya. Nah ini disebut dengan irama junctional. Kemudian irama, gangguan irama oleh karena pembentukan impulsif ventricle. Contohnya ventricula eksrasistol, ventricula tachycardi, fibrilasi, dan asistol ataupun henti ventricular. Nah disini disebut adalah ventricula eksrasistol melebar dan bizar atau tidak teratur dan aneh. Dimana gelombang P dari sini sudah terpengaruh oleh QRS. Jadi contohnya ini. Ini kan gelombang P QRS. Ini dijumpai PVC. PVC itu ditandai dengan QRS lebar-lebar. Tapi kalau tadi arterial eksrasistol itu biasanya QRS sempit-sempit. Kemudian ada pause, kemudian ini sinus lagi, sinus lagi, kemudian ada PVC lagi. Nah biasanya PVC ini bisa disebutkan oleh banyak hal. Biasanya paling sering oleh gangguan pada jantungnya atau gangguan elektrolit terutama hipokalemi. Jadi tip-tipnya hampir sama. Ada yang namanya kuplet, ada damofensi kola tachycardi, kemudian ini fenomena R-onti, ini begemini, kemudian ini trigemini. Nah kalau kuplet itu berarti dua PVC terbentuk sebelum satu yang normal. Tapi kalau ventricular tachycardi, atau kita bilang ranviti, ini kan normal, ini normal, normal, kemudian dia PVC-PVC yang berulang lebih dari tiga kali, ini akan bisa menimbulkan suatu kitakit namanya ranviti atau ventricular tachycardi. Begitu juga dengan bigimini. Ini adalah gelombang KRS yang normal, diikuti oleh VES, tapi kalau kita lihat di sini ada fenomena R-onti, jadi harusnya di sini P-K-R-S-T, tapi ini T-nya langsung ke R-onti. Jadi ini disebut dengan ventricular bigimini tipe R-onti, yang ini akan bisa mereproduce kejadian suatu ventricular tachycardi. Ini adalah ventricular trigimini, normal, normal, VES. Normal, normal, VES. Ini contoh dari PVC. Jadi dijumpai sinus rhythm dengan VES dengan gambaran R-onti. Jadi kalau kita jumpai gambaran EKG seperti ini, kita sebut dengan sinus rhythm dengan ventricular esastasis tool dengan fenomena R-onti. Jadi ini cenderung untuk kejadian VT. Nah, ventricular tachycardi. Setelah diagnosis, terdapat 3 atau lebih ekstasis ventricle yang berurutan. Dari gambaran EKG, frekuensi biasanya 160-200 kali per menit. Gelombang P dapat dikenali. Bila P dapat dikenali, maka PKRS tidak dapat berhubungan atau dijumpai dengan disebut dengan AV disasosiasi. Biasanya KRS-nya melebar dan bizarre. Nah, ini contohnya. Ini adalah VT, KRS lebar-lebar, tidak dijumpai gelombang P, atau AP-nya itu disasosiasi, tidak berhubungan. P tidak berhubungan dengan KRS. Disebut ventriculat tachycardi. Nah, ini ada juga bentuk ventriculat tachycardi tipe polimorfik. Jadi, kita lihat bentuknya itu berbagai jenis, tapi tetap sama disebut dengan VT. Kalau biasanya VT kan gambarnya ke bawah refleksinya. Tapi ini bercampur, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, tipe lain adalah ventriculat fibrilasi, di mana gelombang KRS jantinya menyatu menjadi undulasi yang tidak teratur dan cepat. Dikatakan halus, jika gelombang gelombangnya kurang dari 3 mili, kalau kasar, gelombangnya kurang dari lebih dari 3 milimeter. Ini gambarnya seperti ini. Ini kan halus, kalau ini sudah mulai kasar. Tapi kalau ada ventriculat vibrasi, ini tandanya pasiennya sudah abnu, sudah gawat, jadi harus dilakukan tindakan RGPO. Gangguan hantaran impuls, yang pertama adalah blok konduksi. Berdasarkan tempat blok, ada blok SA, blok AV, fasi kulat blok, blok bundle branch, dan blok IVCD, atau interventricular conduction defect. Yang pertama adalah sinus blok. Jadi, gelombang P dikutuk KRS, gelombang P dikutuk KRS, kemudian dia pause, hilang. Muncul lagi. Muncul lagi, kemudian hilang. Jadi, ada episode pause, ada episode dia blok. jadi, kemudian masuk yang kedua adalah AV blok. AV blok tidak ada tiga, first degree, second degree, sama total AV blok. Kalau first degree AV blok ditandai dengan gambaran P, KRS-nya ada, tetapi jarak PR interval itu lebih dari 0,2 second. Kemudian, second degree AV blok ada dua, tipe satu dan tipe dua. Kalau dia tipe satu, ditandai dengan gambaran PR intervalnya itu makin lama, makin panjang. Nah, kemudian setelah gelombang, ini kan bit pertama, bit kedua, bit ketiga. Pada bit kedua, pada bit pertama, PR intervalnya sekian. Kemudian, kalau kita lihat lagi, makin lama, makin panjang. Nah, setelah bit ketiga, setelah gelombang T, muncul gelombang P. Nah, harusnya kan diikuti oleh KRS, tapi ini tidak ada. Nah, ini disebut dengan dropping. Jadi, dia hilang. Baru muncul lagi. Nah, ini disebut second degree AV block tipe satu. Nah, bagaimana juga ada dua, jenis yang kedua adalah second degree AV block tipe dua. Kalau yang tipe dua, jarak PR intervalnya itu konstan. Jarak PR, PR, PR-nya itu sama. Cuman, setelah itu ada P tidak diikuti oleh KRS, atau KRS-nya drops, hilang KRS-nya. Yang berarti membedakan antara tipe satu, tipe dua adalah PR intervalnya. PR intervalnya itu kalau di tipe 2-1 itu bisa makin panjang, tapi kalau tipe 2-2 itu biasanya konstan. Yang ketiga adalah terdigi AV block. Nah, di sini, kalau di sini dijumpai bahwa gelombang P itu sama AV disasosiasi. Nah, gelombang P sama sekali tidak diikuti oleh KRS. Jadi, gelombang P, banyak sekali gelombang P-nya, jadi kita melihat di sini ada gelombang P, 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 kemudian P. Nah, tapi tidak diikuti oleh KRS. Nah, disebut dengan AV disasosiasi. Jadi, ini disebut dengan total AV block. Nah, kalau total AV block ini sama dengan second degree AV block tipe 2 merupakan kategori yang harus kita hati-hati. Kalau dia hemodinamiknya stabil, kita masih bisa observasi. Tapi, kalau sudah hemodinamik tidak stabil dan sudah dijumpai gejala-gejala khas, yaitu misalnya singkope ataupun pingsan ataupun presingkop, maka pasien-pasien dengan second degree AV block tipe 2 dan tipe 3 ini harus dilakukan pemasangan pacu jantung. Oke, sebentar ya. Oke. terima kasih. Sampai disini ada yang mau bertanya? Ijin bertanya, dokter. Iya, nama-nama. Sebutkan nama. Nama saya, Agustina, dok. Iya. Dalam meninterpretasikan aritmia ini, apakah kita harus melihat ke 12 lid atau ke beberapa lid saja, dokter? Terima kasih, dok. Oke. Kalau kita melihat aritmia itu paling bagus sih di lid 2 saja. Makanya kalau kita nanti melakukan pemeriksaan EKG ataupun pembuatan EKG, yang paling di-note adalah jangan lupa lid 2-nya dipanjangi. Iya kan? Karena kita sepakat kalau lid 2 itu yang paling mendekati gambaran irama jantung kita lah. Tapi bukan hanya lid 2, V1 ataupun AVL. Cuman kadang-kadang kan sangat, kalau kayak V1 itu kan tidak sempurna seperti gambaran QRS-nya. Kalau V1 kan dia kan gelombang P, kemudian R-nya masih kecil, S-nya dalam. Tapi kalau kita gelombang lid 2 ini kan P, K, R, T. Jadi sangat sempurna. Jadi kalau misalnya kita curiga, oh ini kayaknya waktu kamu pegang denyut jantungnya, nadinya, ataupun kamu cek haritnya itu loh kok kayak kurang teratur ya. Maka nanti kamu bilang sama Susternya, Sust, tolong dibuat EKG 12 lid tetap, tapi saya minta tolong lid 2-nya dipanjangin. Jadi dari lid 2 itu kita bisa lihat apakah ini memang suatu taki aritmia atau berada aritmia. Gitu. Oke. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Sama-sama. Lanjut, ada lagi? Ada lagi ada lagi? Ada lagi? dok, izin bertanya dok. Iya. Di sini slide yang kemarin dok. Bagaimana dok cara menentukan nomenklator aksis dengan cara kita melihat dengan itu lid kedua dok? Ya ini dok. Oke. Kalau kita bicara aksis, kita bicara 1 sama AVF ya. Jadi kalau 1 itu melambangkan kanan. Jadi kamu ingat aja, kalau lid 1 itu tangan kanan kamu, lid AVF itu adalah tangan kiri. Jadi normalnya itu adalah kita tuh di aksis 0 sampai 90. Berarti itu dua-duanya positif. Berarti dua-duanya ke atas. Defleksinya tuh ke atas. Yang dikatakan normal itu ada defleksinya ke atas. Kalau dia tidak normal, defleksi QRS ya. Defleksi QRS itu ke bawah. Jadi kalau misalnya dikatakan normal aksis, berarti lid 1 sama lid AVF itu dua-dua positif. Nah, kalau kita katakan oh ini LAD, left aksis deviasi, berarti lid 1-nya itu normal, lid AVF-nya itu defleksi QRS-nya ke bawah, negatif. Nah, itu dikatakan LAD. Kalau kita dikatakan RAD atau right aksis deviasi, lid 1-nya itu defleksi ke bawah atau negatif, lid AVF-nya itu positif QRS-nya. Itu dikatakan RAD. Tapi bagaimana kalau dua-duanya defleksi negatif? Ya, itu bisa jadi. Namanya RAD atau intermediate aksis atau superior aksis. Jadi, kamu bayangkan tangan kamu aja lihat nanti. Kamu lihat tangan. Berarti dok, kalau misalnya lid 1-nya kita lihat defleksi negatif, berarti dia arahnya ke sini dok, ke kiri itu tuh. Halo? Maaf, maaf. Jadi, misalnya kalau lid 1-nya positif, berarti dia defleksinya ke atas. Iya. Berarti dia kan gelombang QRS-nya ke atas. Kalau dia positif, tapi kalau dia negatif, gelombang QRS-nya ke pilihan apa yang hacen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo? Halo, dok. Oke, sekarang kita sedikit kasih kuis. Ini gambaran contoh EKG. Kalau EKG, tadi yang tanya aksis sudah jelas, kan? Sudah paham, dok. Sudah paham, oke. Kita lihat ini, EKG ini kira-kira apa diagnosis EKG-nya? Interpretasinya apa? Cluenya adalah KRS-nya lebar-lebar dan teratur. Apa? Ventricular tachycardia, dok. Yes, ya. Betul sekali. Jadi ini disebut ventricular tachycardia. Kalau ini apa? Ini KRS-nya lebar-lebar tapi tidak teratur. Ayo. Jadi apa? Kalau KRS-nya lebar-lebar dan teratur, VT. Kalau tadi yang tidak teratur, apa namanya? Ada yang fine, ada yang hoarse tadi. Ayo, apa? Ventricular fibrilasi, ya, dok. Betul, ya. Jadi, kalau tadi VT itu gambarannya KRS-nya lebar-lebar dan teratur. Tapi kalau ventricular fibrilasi, KRS-nya itu lebar-lebar tapi tidak teratur. Jadi kalau seperti ini, gambarannya kamu harus segera lakukan RJPO. Jangan tunda-tunda. Atau kalau ada mesin DC shock, langsung dilakukan DC shock. Biasanya kalau ventricular fibrilasi, pasiennya sudah tidak ada nabi. Jadi kamu langsung kasih DC shock, DVIP, 360 joule. Unsynchronized. Nah, kalau ini apa? KRS-nya sempit-sempit, teratur. Kemudian gelombang P tidak bisa didentifikasi. Apa nih, kira-kira. Supraventricular tgr, dok? Yes, betul. Jadi cirinya adalah KRS-nya sempit, regular. Kemudian PFF-nya mana? PFF-nya ada, cuma dia terhimpit sama gelombang P. Kalau ini apa? Gelombang KRS-nya sempit-sempit, tidak teratur, gelombang P-nya banyak kali. Jadi kita tidak bisa melihat ini gelombang P-nya. Betul gelombang P atau seperti apa? Coba. Ini apa namanya? KRS-nya sempit, tidak teratur. Kalau tadi KRS-nya sempit tapi teratur kan, DD-nya bisa sinus tachycardi, bisa SPT, atau atreo tachycardi. Kalau ini apa? Ini tidak teratur. Atreo fibrilasi. Ini atreo fibrilasi, tandai dengan irregular, KRS kompleknya sempit, jadi tidak dijumpai gelombang P. Bukan tidak dijumpai, ada gelombang P tapi terlalu banyak. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasinya. Kalau ini apa? Ini gambar KRS-nya, RKR-nya sama, teratur, kemudian dijumpai ada gambar yang kayak gergaji. Tuh, clue-nya itu gergaji. Apa tadi? Atreo fibrilasi. Yes, disebut atreo fibrilasi ya. Jadi dia biasanya regular atau irregular, dan kayaknya sempit, dan dijumpai gambaran sautut atau bergaji. Gelombang P-nya. Nah, ini apa nih? Ayo. Ini sinus atau tidak sinus? Sinus, ya kan? Karena ada gelombang P, dikuti 1, gelombang D2. P dikuti, KRS-nya ada. Cuman yang agak sedikit, mungkin yang sedikit abnormal itu adalah dijumpai delta wave. Di V1 atau di Lid2 pun kita jumpai nih. Nanti delta wave ini gambaran dari suatu WPW. Jadi ini pasiennya bisa jatuh ke SPT atau VT nanti. Delta wave positif. Oke, terima kasih. Jadi, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau menghitung heart rate, sudah tahu kan? Sudah tahu, menghitung heart rate? Sudah ya? Kalau menghitung heart rate, kalau dia ilang punya sinus, 1.500 dibagi kotak kecil. Kalau itu cara 1, kalau cara 2 adalah 300 dibagi kotak besar. Atau cara dikurang-kurangi, 300, 150, 170, 60. Kalau dia aritmia, dihitung 1 detik. Berarti 5 kotak besar dikali 10. Selama bisa 5 detik, 6 detik, atau 10 detik. Kalau kita bisa pakai 6 detik. Berarti 30 kotak besar, kemudian dihitung 30 kotak besar, kemudian dihitung jumlah R di dalam 30 kotak besar. Nah, itu dikali 10. Tidak pernah hasilnya berapa. Oke, ada lagi? Sampai jam berapa hari ini? Jam 9 ya? Iya, dok. Oke. Sudah cukup jelas atau ada lagi yang mau bertanya? Yang penting kalau membaca EKG itu, jangan lupa lihat nama, lihat umur. Jadi harus ada nama, usia, jenis kelamin, harus tahu. Karena nanti ada sedikit perbedaan EKG pada wanita sama pria itu. Karena wanita itu, kalau kita EKG itu, nanti kadang-kadang masih dijumpai gambaran T-inversi di chest lead-nya, di P1, V2, V3, itu yang tapi related, bukan berarti dia abnormal. Itu masih normal. Karena mungkin, karena ada pengaruh payudara. Jadi harus hati-hati ya. Jadi sedangkan langsung kalian semenemenan, negakan, oh ini ischemic nih, ini ada penyempitan nih. Nah, seperti itu tidak boleh. Ya, lagi? Dok, yang tadi sinus artnya untuk menghitung hard cut-nya, berarti gini dok, misalkan tadi, ini kan hitungnya dari jumlah RR. Ya, jumlah R. Dalam 6 detik. Misalnya, ya. Misalnya kalau 5 detik, itu kan 1 detik ada 5 kotak besar. Berarti nanti 5 x 5, 25. Dalam 5 kotak besar itu, dia hitung ya dok, jumlah RR-nya. Iya, dalam kotak besar itu dihitung jumlah RR-nya ada berapa banyak, baru dikali 10. Kalau 5 detik dok, berarti dikali 12 ya dok? Ya, maaf, kali 12. Kalau 6 detik dikali 10. Tapi biasanya kita pakai yang 6 detik ya. Biar gampang, kali 10. Oke, ya. Sudah lagi? Izin bertanya dok. Iya, silahkan. Nama, nama, nama. Nama saya Fani dok. Iya, Fani, silahkan. Dok, boleh ulangi yang pembahasan R-on-T tadi dok? R-on-T. Oke. Kenapa? Kamu mau nanya apa? Jadi kalau R-on-T fenomenon itu merupakan PVC ataupun prematur ventriculobit yang terjadi pada saat fase dari repolarisasi. Jadi harusnya kan... Harusnya kan... Nah, ini kan P, Q, R, S, kemudian gelombang T. Nah, ini dia seolah-olah gelombang Q-nya itu nggak ada lagi. Jadi langsung R, kemudian langsung T. Jadi kayak tidak ada jeda lagi, harusnya kan seperti ini nih, P, Q, R, S, T, kemudian agak sedikit pengisian, agak sedikit dia melandai, muncul lagi. Tapi ini kan tidak. Begitu dia fase relaksasi dari ventriculobit itu, jadi atriumnya itu nggak sempat mengisi. Jadi dia langsung berkontraksi. Nah, ini yang berbahaya. Karena kalau ini terjadi, akan mengeksitasi pembentukan ventriculobit tachycardia. Ya, ngerti kan? Nengkep nggak? Sama kayak gini. Ini nih. Nih kan? Ini kan harusnya kan, kalau yang ini, yang lebih dari tiga. Tiga mini. Lebih dari tiga PVC atau triplet. Nah, kalau yang ini hampir sama seperti yang ini. Jadi harusnya kan, begitu setelah selesai jantung ini berkontraksi, kan ventriculobit sistol itu kan dia masuk ke fase pengisian atau fase diastolic. Nah, pada waktu diastolic itu pasti ada jeda waktu. Nah, jadi waktu itu ada hitungannya. Tapi ini begitu karena ada dijumpai prematur ventriculobit, si periode repolorisasi di ventriculobit itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dia langsung tereksitasi. Jadi kalau sudah tereksitasi, tereksitasi, akan muncul gelombang bigomini dan oronti, ujung-ujungnya adalah tachycardia. Gitu. Berarti nggak? Paham, yang bagian yang ada tulisan R on T itu, yang grafiknya, yang menunjukkan R-nya itu yang mana ya dong? Sama yang T. R ini nih. Keci ini. Ini kan R, S, R lagi, baru T. Ini T-nya ini. Ini kan R kecil ini. Kenapa nih? Ini S dalam. Tapi kita lihat R, yang R kecil, S dalam, muncul R lagi dia. Jadi kemudian masuk gelombang T. Jadi R-nya itu on T. di atas dari T-nya gitu, seolah-olah gitu. Maksudnya, ngerti kan? Maksudnya, gelombang T-nya itu sama sekali tidak, hampir tidak ada. Maksudnya, fase relaksasi dari ventricle itu hampir tidak dijumpai. Karena dia langsung bereksitasi. Harusnya kayak gini kan? Harusnya dia turun landai. Ini kan tidak. Ini kan kayak down sloping gini. Baru muncul T kecil. Baru masuk. Berarti isu elektriknya itu hilang ya? Seolah-olah dia di atas. Ini kan tidak isu elektris, kan? Kalau isu elektris kan dia sejajar. Jadi beda ininya sama bandel branch gimana? Kan itu juga RS, R aksen. Kalau ini kan PVC. Dramatnya dia irama yang eksersis, yang tidak normal. Kalau dia bandel branch block, ya itu irama dia seperti itu. Irama bawaan dia ke gambaran RS, R aksen juga. Tetapi dia tidak dijumpai gambaran ekstrasistol. Memang nggak? Kalau ini kan gambaran ekstrasistol. Berbeda sama gambaran dari RBB. RBB sendiri itu adalah bentukan dari irama jantung yang abnormal. Tetapi dia bukan ekstrasistol. Mengapa sih? Jadi yang menunjukkan dia ekstrasistol yang mana ya? Ini. Kan dia kalau ekstrasistol itu sebelumnya ada gelombang yang bawaan dia. Yang native-nya. Ini kan native dari dia nih. Native dari pasiennya nih. Yang gelombang merah ini kan sama nggak sama yang gelombang hitam? Beda. Beda. Berarti yang hitam ini adalah gelombang yang normal pasiennya. Yang merah ini yang tidak normal. Ini disebut ekstrasistol. Ataupun prematur. Harusnya dia nggak muncul. Harusnya kan dia seperti ini. Normal seperti ini lah. PQRST kemudian PQRST. Ini yang normal. Tapi begitu dia setelah beat yang ini. Harusnya kan dia tidak sepanjang ini jedanya kan? Bener nggak? Iya dong. Harusnya diikuti seperti ini. Berarti kalau misalnya 1, 2, 3, 4. Disini lampak kotak besar. Harusnya kan disini 1, 2, 3, 4. Disini harusnya ada gelombang lagi seperti ini. Tapi apa yang muncul? Justru yang muncul adalah gambaran yang gelombang warna merah ini. Gambaran gelombang prematur. Jadi dia detaknya itu di luar normal. Ngerti? Tahu dong dong. Jadi kalau disini nanti gambaran yang misalnya RBBB. Ya bisa aja. Dikuti dengan VES bisa aja. Tapi tetap kita bilang ini suatu prematur ventriculobit. Kalau yang ini gambarannya RRSR, RBBB. Berarti juga bisa terkombinasi gitu ya dong? Bisa aja. Itu kan variasi dari... Makanya kalau kamu ngomong nanti kompleks QRS itu namanya kompleks. Kalau gelombang P, nggak ada kompleks P. Gelombang T tidak ada kompleks T. Ada nggak disebut? Tidak ada kan? Ketika it comes to QRS, there is a term of kompleks QRS. Maksudnya apa tuh diberang kompleks QRS? Karena QRS itu banyak sekali bentuknya. Ada yang seperti ini. Ada yang cuma QS aja. Itu kan termasuk dari variasi dari gelombang QRS. Makanya disebut... mencret itu sering kali nih. kan kalium yang berkeluar dia. Begitu kita diari dan muntah kan, otomatis kaliumnya rendah, akibatnya sering muncul PVC. Jadi biasanya pengobatannya, koreksi lah kaliumnya. Kalau udah koreksi, hilang lagi dia. Nangkep? Paham, dok. Paham ya? Izin bertanya lagi, dok. Iya. Pada kasus old myocard infarction itu, apakah itu juga bisa di EKG atau hanya bisa kita lihat pada keterangan klinisnya, dok? Old myocard itu kan dalam artian dia ada serangan jantung lebih dari satu bulan itu biasanya. Ya. Atau lebih dari 14 hari kalau dari buku. Nah, itu tidak bisa. Kalau bisa di ada, pasien ke... Oh, saya nyeri dada, dok. Oke, nyeri dada. Sekarang kan pasien pertanyaannya, apakah dia nyeri dadanya stabil atau tidak stabil, atau sebelum pernah infark? Tapi kamu lihat, kamu tanya, sebelumnya ini yang pertama kali atau sudah sering? Sudah sering, dok. Pertama kali itu mungkin sekitar dua bulan yang lalu. Itu rasa seperti apa? Saya rasa seperti keringat dingin. Rasa apa ya? Tertus, apa ya? Kayak berat di dada, kemudian menjelar ke punggung, ke lengan, sampai saya muntah, kemudian keringat dingin hebat. Nah, di dalam pikiran kamu, dan durasinya lebih dari 20 menit, hampir 30 menit lebih lah, dok. Nah, pasti di dalam pikiran kamu, ini pasti suatu ACS, kan? Cuma kita nggak bisa kita membilangkan, oh, ini ACS-nya, ini jenisnya apa? Karena ACS-nya ada tiga. Ada STEMI, non-STEMI, sama UAP. Dan itu berbeda EKG-nya. Dan pasti dia ACS. Nah, kamu butuh pemeriksaan lanjutan. Oh, paling gampang apa EKG? Nah, begitu kamu lihat EKG-nya dikuarannya QS. Q, S ya, Q. Dan artinya, harusnya kan ini kan, ini masa daerah-nya, ini dia flat aja. Q, S aja. Itu berarti tandanya apa? Ini pasien sudah pernah infark. Atau kita bilang, oh, meokadar infark. Jadi, infarknya udah lewat. Cuma dia menimbulkan tanda atau jejaj dalam bentuk EKG itu adalah Q. Q patologis kita bilang. Karena itu dalam, ya. Oke? Apa ada kemungkinan, dok? Pada EKG-nya nggak ditemukan Q patologis itu. Tapi dia dalam keadaan alt-micron infark juga, dok? Kalau sudah infark, pasti ada Q. There is no infark without Q. Itu harus. Itu kayak note-nya. Jadi, kalau kamu infark itu akan, kalau kamu bilang infark, infark itu berarti pasien itu sudah pernah kena stemi. Kalau iskemik, itu bisa UAP atau non-stemi. Tapi kalau infark, di dalam pikiran kita itu adalah stemi. Jadi, tidak ada stemi tanpa Q. Jadi, kalau kamu bilang, oh, ini ada alt-micron infark, tapi EKG-nya normal-normal aja. Kan nggak bisa dibilang alt-micron infark. Bener nggak? Jadi, maksudnya not-nya itu adalah yang harus di-stressing adalah tidak ada infark tanpa Q. Q patologis ya. Bukan Q normal. Q patologis. Berarti dia lebih dominan defleksi ke bawah. Atau dalam QRS itu sepertiga dari QRS. Baik, dok. Terima kasih, dok. Sekarang lagi. Sudah? Cukup? Komting? Ada lagi mau tanya? Izin bertanya, dok. Iya. Nama-nama. Saya Albert Tanaka, dok. Izin bertanya, cara melihat EKG-12 lead untuk aritmia itu bagaimana, dok? Apakah ada lead tertentu yang perlu kita perhatikan lebih, dok? Yang mana maksudnya? Melihat? 12 lead EKG, dok. 12 lead EKG, ya. Kalau misalnya yang di slide dokter kan cuma satu saja, dok. Tapi kan kalau di EKG itu ada 12, dok. Jadi yang mana harus kita perhatikan? Ini pertanyaan yang sama, kayak pertanyaan yang pertama. Jadi kalau kita melihat aritmia, kamu harus melakukan EKG lead 2 panjang. Lead 2. Lead 2 panjang. Karena lead 2 itu menggambarkan hampir realnya dari sistem kondisi listrik kita. Yang ini. Jadi kamu nanti tolong sama suster kamu, suster tolong buatkan EKG seperti biasa, 12 lead, tapi kamu buat lead 2-nya yang dipanjangin. Kenapa dipanjangin? Karena kita bisa melihat apakah ada nanti first degree AV block, second degree AV block, third degree AV block. Kita juga bisa menghitung ritme, heart rate. Dari mana? Kalau misalnya aritmia, pasannya dengan atrial fibrilasi, kan nggak mungkin kalau kamu cuma 12 lead, nggak akan bisa nampak. Kenapa? Karena kan itu terbatas kotaknya, kan. Sementara kalau kita menghitung heart rate pada aritmia, kan kita harus ada 6 detik, 10, sama 5 detik. Ya kan? Benar nggak? Kalau cuma 1 lead aja dari 12 lead EKG itu kan nggak sampai 6 detik. Ya kan? Jadi, kamu minta tolong lead 2-nya dipanjangin. Kalau memang dia aritmia, tapi kalau dia tidak aritmia, ya nggak masalah. Tapi, apapun ceritanya, mau dia aritmia atau tidak aritmia, tetap kita harus buat lead 2 panjang. Oke, Albert? Baik, terima kasih. Lagi? izin bertanya, dok. Iya, nama. Nama saya Fanny, dok. Iya, silakan. Dok, boleh bertanya di luar topik ini? Boleh. Kenapa? Jadi, tentang ST elevasi, dok. Jadi, itu kan pembagiannya ada anteroapikal, anteroceptal, anteroatoral, sama inferior. Nah, dalam keadaan, kalau misalnya dalam 1 EKG itu, hampir semuanya kita bisa lihat elevasi, dan ada beberapa yang depresi, itu, jadi pengelompakannya gimana, dok? Biasanya kalau seperti itu, DD-nya apa? Kalau S elevasi di semua lead, diffuse S elevasi apa? Itu perikarditis. Ngerti? Kalau diastemi, itu biasanya segmented. Tergantung pembuluh darah mana yang kena. Nggak mungkin 1-3 kena, kalau 1-3 kena, langsung mati. Tuhan itu adil. Nah, khusus untuk kasus-kasus perikarditis, biasanya itu diffuse. S elevasi itu seluruh lead. Dan dia tidak berubah. Ngerti kan? Kalau tidak ada evolusi, tapi kalau diastemi kan evolusinya ada. Hari pertama, hari kedua, jamnya itu ada. Ngerti? Berarti kita juga harus minta pengulangan EKG lagi? Kalau stemi wajib dilakukan, serial EKG untuk melihat apakah ada evolusi atau tidak. Karena there is no stemi without evolution. Sama kayak there is no old miracle infak tanpa ada Q. Karena hasil akhir dari dari stemi itu adalah Q. Nanti gelombang ST segmennya ternyata normal lagi. Tapi Q akan tetap ada. Tandanya apa? Pasien itu sudah mengalami infak. Sudah ada scar di situ. Berarti? Ngerti? Jadi, kalau misalnya pedikarditis tanpa ada resiko, misalnya tanpa dia pernah merokok ataupun pernah terkena infeksi, misalnya kayak TBC atau yang lainnya itu bisa. Maksudnya? Berarti kalau misalnya perikarditis, berarti dia ada kemungkinan riwayat merokok panjang gitu, atau dia juga memberat? perikarditis itu kan berarti kan inflamasi pada lapisan perikard dari jantung. Bisa karena bisa karena stemi juga bisa. Tapi itu jarang sekali. Namanya Dressler Syndrome. Kemudian juga bisa pasien-pasien dengan infeksi TB. Bisa juga. Atau tumor. Ada berbagai kes itu tumor. Jadi, jumpanya jadi kayak perikarditis. Jadi, perikarditis itu lebih ke inflamasi pada jaring, pada lapisan perikard itu yang menimbulkan nyeri dada. Jadi, seolah-olah gambarannya itu adalah gambaran eselovasi. Tadi, padahal itu tidak. Jadi, kalau kayak merokok panjang sampai sekarang aku belum pernah dengar karena merokok bisa perikarditis, nggak pernah. TB bisa. Infeksi bisa. Atau RHD. Pernah dengan RHD, banyak jantung reumatik. Itu bisa. Sebentar ya. Oke, ngerti nggak? Paham, dok. Jadi, kalau dia eselovasi seluruh lid, di dalam otak kita adalah ini kemungkinan besar perikarditis. Tapi, kalau dia stemi, itu segmented ataupun localized, kita bilang. Atau dia tuh nggak semua lid. Misalnya, tergantung lah. Kalau dia RCA, 2-3 AVF, inferior, kalau dia antaroseptal, V1-V4. Kalau dia lateral, cuma V5-V6, satu AVL. Jadi, gitu-gitu aja sih. Maksudnya, dia lebih tersegmentasi dia. Kalau yang perikarditis kan tidak. Dia seluruh lid yang kena. Oke, ada lagi? Oke, dok. Boleh bertanya lagi, dok? Jadi, untuk pengelompokan yang kayak tadi, dok, inferior sama anterior itu, kalau misalnya ST ini kan ada yang elevasi, ada yang depresi. Nah, apakah kedua itu bisa kita campurkan untuk dijumlahkan, gitu, dok? Jadi, biar supaya bisa masuk dalam suatu kriteria, atau kita harus pisahkan misalnya elevasi-elevasi aja, ataupun depresi-depresi aja? Oke. Kalau kita bicara ACS, ada tiga syaratnya. Yang pertama adalah dari anamnesesnya, dari EKG, sama engem jantung. Dua dari tiga itu sudah dikatakan ACS. Nah, ACS itu dibagi lagi. Tiga. ada yang namanya STEMI, non-STEMI, dan UAP. Nah, kalau non-STEMI sama UAP, bedanya hanya di enzim jantung. Kalau non-STEMI itu positif, enzim jantungnya naik, kalau dia UAP itu negatif, enzim jantungnya naik. dengan primary PCI, ataupun dengan farmakologik, dengan fibrinolytic. Nah, tapi kalau dia di non-STEMI kan tidak ada seperti itu. Gitu. Jadi, dan juga kalau non-STEMI itu kan lebih ke area subendokartnya. Tapi kalau misalnya STEMI ini kan pada daerah epikartial, tapi bisa transmural, bisa seluruhnya kena. gitu. Jadi, jadi berbeda EKG, berbeda sedikit patofisiologinya, berbeda juga side of rupture-nya itu berbeda. Ruppture, maksudnya rupture plug-nya itu juga berbeda. Kalau rupture plug dari STEMI itu kan total occlusion, tapi kalau begitu dia non-STEMI atau UAP itu kan dia partial occlusion, masih setengah. Jadi, kamu tidak bisa menggabungkan antara non-STEMI sama STEMI sama UAP itu enggak boleh. Karena itu berbeda. Jadi, kamu kalau non-STEMI sama UAP, tetelaksana sama. Tapi kalau dia STEMI, itu total berbeda. Tapi ujungnya tetap sama. Tentu dari penatelaksanaan dari ACS ini adalah yang pertama adalah hilangkan simptom, yang kedua adalah how to elevate atau meningkatkan kualitas hidupnya. Gitu. Baik dong, terima kasih dong. Cukup, sudah sembilan ya. Oke lah, terima kasih kepada seluruh peserta, bukan peserta ya, mahasiswa yang sudah ikut kuliah saya. mungkin ada sedikit kurang atau masih, ya maksudnya kurang lebihnya saya mohon maaf lah. Nanti kalau nanti mau slide-nya nanti saya kirim ke komentar-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, dok. Iya. Saya live ya.